Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi dengan saya di channel Habir Official Di video kali ini kita ingin melihat Pamannya Reza berbincang-bincang dengan salah satu youtuber Tapi sebelum kita melanjutkan video ini Sebaiknya kalian mengklik dulu tombol subscribe dan loncengnya Agar kalianlah orang yang pertama mendapatkan notifikasi Jika ada video-video terbaru dari channel ini Oke langsung saja kita nonton videonya Pamannya Reza berbincang-bincang Sore bersama salah satu Bersama salah satu youtuber Oke langsung saja kita nonton videonya Buat kalian jangan lupa subscribe channelnya Sama Enre Channel Terima kasih telah menonton! Oh ini adalah rumah kepala desa Marayoka Suasana pagi hari di Marayoka Kecematan Bangkalah Barat Kabupaten Jenik Ponto Pasar Marayoka Pasar Marayoka sepi karena bukan hari pasar Terima kasih telah menonton! Oh yang tadi itu bapaknya Reza lagi nyantai Terima kasih telah menonton! 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 Bisa, jadi saya inginkan di keras yang bicara dengan bapak sekolah, di usul, tidak peduli di atas, terus wilayahnya mulai dari sekolah sampai kelas 4, di luar, jadi dia saya dudukkan di keras 5, menurut pintar. Rikir-rikir satu itu, Pak? Sampai di SMP juga itu, di situ rikir satu itu, Pak? Rikir-rikir satu. Cuma waktu itu ya mungkin, karena faktor ekonomi yang saya juga waktu itu, saya terpisahkan ekonomi, karena saya di dia, waktu itu akhirnya saya berangkat ke Malaysia, karena kepadanya, itu kan, itu seolah-olah itu, tidak ada yang jaga di sini. Bapaknya, mamanya di Kadimantan, saya juga waktu itu kan terpisahkan dari ekonomi, banyak juga, opak-opak, jadi saya lari di Malaysia juga. Nah, di Malaysia itu, saya tidak berangkat, oh, kenapa juga? Nah, segolah, saya ikut sama wapak, saya menggunakan segolah, karena tidak ada yang terpisahkan. Cuma saya menangis, Pak? Saya juga menangis waktu itu, saya tidak kasih atas. Saya tidak berangkat, oh, saya tidak berangkat. Saya marah ini bapaknya, kakak saya. Dulu waktu lalu, semaksud, dan aku juga sebut dengan Jawa. Tapi lama, lama-lama, saya juga selalu itu bapaknya, saya juga merasa kasih atas, karena kakak-kakak saya. Kebetulan saya juga sering membantu, ini saya punya kubat agam, kebetulan saya juga pakai sawit gitu. Karena anak saya, dua putri ya, dua lagi ada di Sengka, lagi di Sengka, lagi di Sengka. Tidak ada dunia yang jaga. Tapi memang itu anak, saya katakan sama teman-teman juga disitu di SD, ini anak saya yakin ini, saya bilang itu teman-teman, barusan saya yakin ini saya mau punya ponak yang disitu akan berhasil. Karena memang otaknya barusan. Barusan apa harus ya? Dia bisa dijadikan gitu sama teman-temannya, dia tidak pernah mengurus. Batangnya dia malasan teman-temannya juga. Dia tidak pernah merasa yang tidak. Banyak itu orang kalau dia Rina diapa itu biasa juga Kompars dia tidak Rina diapa Biasa juga Kompars dia tidak Biasa kalau ada saya Tebur temannya Tidak Tanya begitu kok Saya memang Itu juga tahu Jadi kalau umat Di rumah itu Kalau dia mau di sekolah Dia langsung jatuh Saya pernah minta wasang-sangat Matanya jadi Saya kasih Saya kasih Seandanya Dia tidak pernah ini Ini pernah lagi Ini saya bantu ini Dia banggung-banggung Dia banggung-banggung Jadi dia lari di rumah Oh ada uang dari 300 ribu Saya bilang ada Masa Allah Masa Allah Masa Allah Apapun Apapun Cacian Yang 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 Saya bilang Apa itu Tanya Ini Anak Ini Karena Memang Dia kini Terjadi Memang Kasian Itu Anak Diputus Keluar Saya juga Di Semua Semua guru-gurunya Justi Menak Jadi hidupnya Dulu Kadang-kadang Tanya Bisa 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 Itulah tadi Bincang-bincang Sore Antara Bapaknya Resa Dengan Salah Satu Youtuber Di dalam Perbincangan Tersebut Membahas Tentang Masa-masa Resa kenapa resa sehingga putus sekolah jadi setidaknya terjawab sudah kenapa resa putus sekolah dan kalau keterangannya omnya disini bahwa resa juga sangat pintar di matematika jadi selain pintar bernyanyi resa juga sangat pintar di matematika saya rasa sampai disini dulu salam lehoi sampai jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh